Salafi wahabi ini istilah ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian Ini fitnah, dari mana istilah wahabi ini, dari mana istilah salafi ini, ini fitnah Setiap sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW Sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf Pemahaman salaf maksudnya sahabat Salaf itu orang terdahulu Dikatakan pesantren salafi ya, pesantren yang dulu, tradisional gitu kan Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah Hanya itu, begitu dikatakan kembali kepada salaf sahabat Oh ini kelompok salafi namanya, nisbatkan Dari mana ini penisbatan ini gitu kan Kemudian wahabi, 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 apa wahabi ini Dari mana istilah ini Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab Kalau kita lihat cirinya orang wahabi Yang dianggap wahabi, orangnya berjenggut, nyalakan sunnah Nabi Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat Di rumahnya jauh dari perubahan-perubahan dosa Ini kelompok nih, di olok-olok Wahabilah, wahabilah Saya pernah dimasukkan dalam grup gitu kan Saya lihat semuanya disatuin Teman-teman dari semua ormas ada Termasuk nama saya masuk disitu Banyak mungkin ada 80 atau 100 orang ustad, kiai dan seterusnya Baru saya masuk disitu, saya sudah baca Wah ini banyak ustad-ustad wahabi Dimain-main gitu, tulisannya pakai O Wahabilah ini Wah ini wahabi ini suka tolak salawat Suka tolak zikir, suka tolak doa Saya berpikir kalau saya mau tanggapin Ini gak, ini 80 orang, 100 orang disitu Kemudian akan habis waktu saya menyita disitu Sudahlah, saya keluar Minta maaf, saya gak ada urusannya disini, saya keluar Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi teman-teman Benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu Gimana caranya? Orang yang belajar di Medina, di Musjid Nabawi, di Mekah Zikir kepada Allah Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah Mereka paling banyak zikir Tapi zikirnya pakai adab, gak teriak-teriak Gitu kan? Gak karang-karang Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin Adab sama Allah Subhanallah, Subhanallah Dilakukan, bukan tidak dilakukan Tapi tidak ada subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah Dibayarkan main-main Allahu, hu, hu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya Ngarang-ngarang gitu kan Oh ini benci sama doa Siapa yang bilang benci doa teman-teman sekalian? Antum gak dengar tuh bagaimana Syekh Sudis berdoa sampai hampir satu jam kalau surat kunut Itu dikatakan itu pentolanya wahabi katanya Baik berdoa kunut satu jam Sampai orang semua pada menangis seluruh dunia Antum bilang itu wahabi Ini subhanallah ini Benci doa itu namanya? Ajib Sesuatu yang aneh gitu Bagi saya Tuduan-tuduan yang tidak beralasan Sama sekali Gak beralasan nih Yang penting dari Saudi wahabi Saya ajak anda kalau lagi umrah Yang mengatakan wahabi-wahabi Tolong anda datang ke Masjid Nabayut, Masjid Haram Mekah Duduk di majlisnya salah satu ulama itu Coba dengarin apa yang mereka bilang Coba jalan Atau mau bertanya silahkan Pasti mereka jawab Hukumnya Allah berfirman surah ini Rasulullah bersabda begini Itu isinya Itulah yang mereka bilang wahabi Ini kemurnian agama teman-teman sekalian Dan kalau anda tidak pertahankan kemurnian agama Lalu siapa yang mau pertahankan? Ini aneh sekali gitu Ini luar biasa Harus diluruskan Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya Banyak orang Islam yang tidak faham Dia kukunya masih panjang Solatnya masih Senin Kamis Ikut-ikutan Wahabi juga Bukannya belajar Bukannya nanya Malah ikut-ikutan Ini fitnah Di tengah-tengah Kua muslimin Terima kasih telah menonton